selamat menikmati selamat menikmati jangan selesai selesai main di kunci FIJ mas ponco nih juga nih bertanya nih gali ilmunya kan baron tret otom panutanku tuh ponco, ponco hebat ponco, salah satu terbaik lah untuk gue berarti lo main guitar autodidak atau kursus atau sekolah musik serius? serius bener, pure autodidak tuh enggak, sebelumnya gue kan belajar klasik ya klasik ya ya SD, sambil main piano udah gitu gue pindah piano gue pindah ke klasik eh ke yamaha, ke nilon nilon udah gitu gak sabar akhirnya kelas 2 SMP jadi gue kosongnya tuh kelas 6 kelas 6 sama kelas 1 SMP tuh gue gak main guitar bener sekali kayak gitu begitu kelas 2 SMP gue pindah Bandung karena gue nilai gue sangat bagus banget gitu oke gue sekolah di swasta nilai gue bayangin, birunya 1 dari 13 mata pelajaran birunya 1 berarti lah gue gue gak suka sekolah gue sukanya hands on gue kayak gitu kayak gitu ya gue dipindahin lah sama orang tua ke Bandung gue hidup gak sama orang tua gue dari SMP kayak gitu ya gue ketemu sama anak-anak jalanan disitu kayak ketemu sama Kang Harilus di Almarhum ya salah satunya gue les kita sama Mas Ade ada di Bandung Yudi ya dia masih main dia yang ngajarin gue dan itu pun banyak banyak kita banyak diskusi gitu kayak berantem gitu dia ngajarin klasik, ngajarin jazz kayak gitu gue bilang, tuh di Ciblekur tuh ada klasik beda, klasik gak kayak di Ciblekur jadi belajar lebih banyak tontronan kurang lebih banyak tontronan gue terus ngajarin aja sampai akhirnya gue kuliah gue ngebohongin kakek gue gila gue bilang kakek gue, gue pindah sebahasa Inggris nih jadi gue bilang, orang tua gue udah jelas gak akan support lo kakek, cucunya pasti support ya iya, iya yang, karena itu jawa kan yang, gue pengen saya pengen, ini apa bahasa Inggris karena saya pengen kuliah nanti setelah kuliah, saya pengen di advertising agency gue bilang gitu harus bahasa Inggrisnya bagus oh iya, siap nanti disiapin gitu, ngagarin gue sampai disana gue beli gitar lalu gue beli nongkrong di rumah temen gue ya udah gitu akhirnya ya, lese gitar ada beberapa akhirnya cuma basic rock and roll, kayak gitu basic aja gue ya, beli video-video pelajaran, kayak gitu dan disitu dan gue belajar juga dari temen-temen dari IED, dari Pai, dari Rio Cinemadeus, Rio Cinemadeus karena gue berangkat dari fusion dari klasik, dari fusion gue gak berangkat dari blues awalnya begitu, begitu gue kuliah justru gue ketemu Wal Willy bawain lagu-lagu Mr. Dick gue bilang, lu harus main kayaknya orang nih bawain rock and roll gini-gini kasetnya Pai, gitu oke, gini ya, sampai gue dateng ke Potler gue dateng bawa gitar, mana yang namanya Pai gaya, 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 gaya serius, tanya Pai, gitu jadi kalau begitu main, ngejam sama Pai wah, ya trading leagues lah dia ngeliat gue main speed, gitu serius, gue main speed, everything more, kayak gitu nah, gue belajar dari Pai, salah satunya belajar, oke, nahan rolling stone-nya nahan kayak gini, kayak gitu basic-basicnya, kayak gitu dan itu ketemu Rio ketemu Rio, gitu ya ketemu EED, nongkrong sama EED ya, ketemu ngobrol pun udah belajar, gitu oke, jadi lu lebih banyak belajar, nongkrong, autodidak autodidak asli, gue lebih banyak nongkrongnya hmm, gila, berarti Kang Baron ya, autodidak ya penting nggak sih, apalah belajar, penting belajar, belajar musik itu penting nggak sih menangkapnya? penting, penting, cuma di saat itu jaman gue, pada pelit hmm banyak yang kayak, ya terus nama ya pada pelit gitu gue ingin dong, belajar dong, belajar chord jazz, belajar ini, itu gue, karena gue, gue a big fan of jazz music oh, kayak lumayan gue, Cicorea, itu wow, 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 wow forever itu semua, dari Kenny Barrow, dari West Montague Mary, sampai sekarang itu gue, eh, first, first love banget, gitu itu, itu, itu mereka, gitu apa, apalagi West Montague Mary, ya kayak Jimmy Hendrix of jazz, gitar, kalau untuk gue hmm, sampai sekarang, eh, yang gue suka ya, Alan Hallsworth oh, Pat Metheny, ya Pat Metheny, Alan Hallsworth, dan emm, ya karena kebanyakan musisi jazz ya karena, karena gini, akhirnya gue menggunakan pressing gue dengan cara mereka, kalau oh gue kan lo main rock, itu speed, distortion iya, justru gue menggunakan pressing mereka di rock gue, di style gue wow, iya, karena gue baca, baca waktu itu kata-kata Pat Metheny, kalau di musisi rock jaman mereka, semakin mereka mirip oh dewanya, semakin dilulurkan lo suka di rock, teman-teman, keo-reclater iya, 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 iya tapi kalau di jazz beda, semakin lo gak mirip iya semakin lo punya diri lo nah, itu yang gue, yang, 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 yang gue pikir, wah, teman-teman di rock gue dan kebetulan yang gue cerita kalau gue main di rock, di Bandung saat itu yang main di rock, ya, banyaknya saat itu, preman, istilahnya iya, bener, iya, bener di, 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 Bandung Selatan lah gue teman-temannya Thomas lah istilahnya kayak gitu, dan, dan dan, gue kuliah gue, gue tinggal di atas di Bandung Utara, waktu itu so, emm, apa akhirnya yang, 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 yang gue yang, yang gue praktekkan adalah, ya prinsip-prinsip jazz di rock iya, 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 iya iya gue play many lagu-lagu orang, nggak hafal gue ngejam nongkrong gitu ya gue harus hafalin dulu lagunya kayak gini-gini karena gue nggak biasa main lagu-lagu gue lebih konseptor dan lebih improviser, jadi gue ngeproduce akhirnya kayak gitu-gitu oke, lu ngeproduce-produce musik juga nggak? dulu, dulu gue ngeproduce dan setelah ada yang laku 3,5 juta RBT, gue berhenti ngeproduce kenapa? karena gue nggak dapet, nggak? nih ada yang nanya juga, kita ngomongin ursa produs ya dari GigaLazwardi26, tolong ceritain gimana, ceritain nemuin notasi, melodinya aku bukan pilihan Iwan Fals Bang aduh itu lu yang isi ya Pak? iya, itu lagi rekaman album pertama, tiba-tiba dipanggil sama Mas Heri, Mas Heri itu engineer-nya oh itu bagus A.A. kalau nggak salah yang jadi produsernya, dan Rere ada drum yang main drumnya tapi nggak bikin gaet gitu tiba-tiba mungkuk alat gue ada nih, Ron, lu nggak ngisi, ayo lah ngisi oke kebetulan dulu ya, gue perak tuh, gue bawa rapur indah studio, dimusikan lagunya kayak apa nih gue nggak tau ah serius? maksudnya gini, nyanyinya nggak jelas kan Rere yang nyanyi saat itu oh oh, belum bagi manfaat, belum? belum, 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 belum Mas Iwan dong jadi baru-baru Rere ngasih guide kit dan itu ternyata lagunya Pongki iya, iya, iya dan nanti lagunya Pongki Barata gitu ya gue ngisi gitu, gue cuma mikir ya gue suka, gue suka nggak tapi lu tau siapa yang nyanyi nanti? tau, iya, Mas Iwan tau Mas Iwan, lalu gue cuma mikir kalau ngisi lagu lu harus tau irik satu dan lu harus tau lagunya karena lu nggak main improv gitu doang oke karena lu akan membawa gitu, sama dengan waktu gue ngisi di Afgan ya iya, ini Afgan juga ya, cita biasa cita biasa itu sama juga, gue kalau Afgan, udah ada Afgan ya nyanyi kalau nggak salah, udah ada tapi kalau ini nggak ada oh ini nggak ada ya? nggak ada, pure gitu jadi tantangan untuk gue, oh, gue taruh tremolo dulu di depan karena waktu ini belum ada jaman pakai tremolo gitu kan begitu ya? ya itu aja sih, ya sesuai gue suka, gue suka dan half dan half gue suka ya apa, gitaris jahe ini mungkin nggak terkenal ya cuma, itu salah satu yang terbaik dia untuk Sonia Twin, untuk Megadeth, dan half tuh band-nya Giant gitu jadi gue belajar dari musisi-musisi session ngisi rock-nya kayak gimana rock-nya gitu jadi nemuin notasnya spontan aja atau? spontan, semua itu udah berapa kali tag? aku boleh tau apa lu sekali itu becara terus udah jadi nih, one tag apa? nggak, nggak, nggak one tag gitu yang pasti minimal ada 3 tag ya, yang pasti gitu tapi udah langsung kebayang dulu gitu oke 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 gitu gitu dan itu spontan aja ya kan? karena kalo kita pikirin, malah nggak jadi nah ini, ya gitu dan itu di halfgant juga spontan semua ya? spontan, itu kalo di halfgant gue sendiri yang rekan-rekan gue cuma mikir gimana caranya penyampaiannya lagu ini didengar orang udah gitu, menurut gue nggak ngeganggu oke jangan, nggak boleh berpikir bahwa ini gue jadi pemain guitar nih tapi di video game gue ada kan? gue nggak berpikir bahwa masuk video game justru tapi ada kan? iya, karena satu label karena satu label gitu so, itu yang gue lakuin ya ya gila orkestranya kesini ya, udah gue bikin wami aja wami berkali-kali, itu ada 4-6 kali biar-biar tebal gitu oh berarti untuk isi-isi musik itu lo lebih banyak spontan? spontan, itu yang gue bilang gue improviser gitu kayak gue nanti gitu gue rekam apa, play gitu gue nggak? lo nggak pikirin gue harus spontan aja nggak 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 nggak, spontan aja sih tips-tipsnya nih kan nih buat temen-temen yang mungkin juga pengen bikin melodi-melodi yang melegendarnya kayak gambar oh nggak salah aja tipsnya sih yang pertama satu ya kalau guitar sih udah jelas ya lo latihan lo main di daerah yang memang itu ada diri loh jadi jangan maksain misalnya lo nggak biasa di, 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 apa di, misalnya, nggak biasa kabar dibuat 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 apa, nggak biasa kalau nggak biasa di sini, kalau nggak biasa di sini ya lo harusnya lo biasa, jangan maksain yang nggak Jangan memaksain yang kita nggak biasa ya gitu. Jadi memang jangan memaksain diri lo, ya dalam segala hal ya. Jangan memaksakan diri dari tempat yang lo nggak di situ. Jadi lo biasanya lo main di posisi ini, ya lo main di posisi itu. Lo bisa cuma pentatonik, play pentatonik, the best pentatonik that you can. Oh, oke. Itu apa, lo nyanyi. Lo nyanyiin gitu. Jadi jangan pernah berpikir. Ya ada beberapa orang beda-beda ya. Ada yang memang konseptual. Dirimin dulu. Iya. Udah gitu. Di konsep, iya. Ada yang mirip sama si ini nggak? Oh, bikin mirip. Kalau itu nggak pengen sendiri aja. Kalau tips dari kalau baru, mainin apa aja yang kita bisa. Tapi di daerah yang memang udah bisa main. Ya udah bener kita kuasain aja. Kuasain aja gitu. Banyak kadang-kadang yang suka maksain gitu. Oke, oke. Makanya begini hari ini, jangan. Jangan. Di situ. Senyaman kita. Senyamannya kita. Karena begitu lo nyaman. You're going to get yourself. Lo dapetin dulu. Hmm, hmm, hmm. Oh ini tipsnya. Keren banget. Bokil. Bokil, bokil. Bang, sehari latihan berapa jam nih bang nih? Main guitar nih. Kalau main guitar mah udah.. Sekarang lagi era pandemic. Kalau disain, lo ngapain ya? Gue yang ada di Goa. Gue dong. Gue.. Gue kenapa? Gue ngerobah.. Apa.. Ya gue bikin rek temen gue. Gue sendiri gue.. Robah jadi lebih kecil apa. Apapun.. Ya.. Yang bisa menghibur kita itu sih. Berarti sehari.. Sehari sekarang udah ada posilat ya nggak sih Kang? Misalnya gue harus main.. Harusnya sih ada. Nggak ada gue. Belum. Tapi tiap hari menentu gitar. Tiap hari harus menentu gitar. Oke.. Jadi temen-temen kayak Kang Baron gini yang udah.. Ngomong nentu-nentunya bahaya. Kang Baron yang udah jago kayak gini aja. Dia masih.. Main gitar latihan. Jadi temen-temen.. Gue nggak jago. Nggak jago ini. Jago ini. Legend, legend. Dia masih.. Main gitar. Jadi temen-temen.. Kalau yang mau.. Jago tapi nggak latihan ya. Nggak mungkin bisa ya. Yang penting bukan jago. Yang penting lo harus seneng. Harus seneng. Pertama.. Untuk bisa seneng, lo harus mengenali diri lo. Hmm.. Untuk bisa kenal diri lo. Lo harus.. Apresiasi diri lo. Apresiasi diri lo. Iya. Begitu.. Untuk apresiasi diri lo. Lo harus cinta sama diri lo. Hmm.. Gimana lo kalau misalnya.. Aduh gila gue.. Mungkin coba pake gitar ini dan gini. Kalau lo udah mikir kayak gitu. Gimana lo bisa.. Berkembang. Latihan penting nggak Kang? Penting. Penting banget. Penting banget. Mau jago harus latihan kan? Iya. Harus. Kayak gue masih.. Masih latihan masih.. Cuma waktunya aja gitu. Gitu.. Kalau poncho dateng ya temen poncho.. Gue selalu nyuri ilmu dia gitu. Ilmunya langit juga tuh. Gila poncho kemarin disini juga kan. Wah.. Perkembangin liatnya main gitar. Iya. Bu yang kepala gue sampe sekarang masih kebayang-bayang nih. Bodi main gitar nih. Mainnya.. Wuuuuh.. Kayak poncho. Berarti latihan penting juga ya? Sangat-sangat penting. Ini tips nih. Terakhir nih. Tanya terakhir mungkin nih. Buat Kang Baron sebelum kita ngejam-ngejam nih. Tips nih buat temen-temen yang.. Lagi belajar main gitar nih. Supaya cepet.. Jago nih. Cepet andal. Cepet bisa main. Apa aja nih tips-tips dari Kang Baron mungkin. Pertama, kalo mereka yang memang sudah punya pedal-pedal. 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 Jangan dibuang pedal-pedalnya. Menurut gue. Karena itu analog. Lo pake speaker murah apa, jadi tetap itu soalnya analog. Oke. Lo ngelatih, oh yang namanya.. Tone yang namanya.. Frekuensi tuh kayak gini nih. Gitu. Frekuensi gitar tuh kayak gini gitu. Nah itu satu.. Crunch tuh kayak gini. Bukan dari harga. Bukan sama sekali. Bukan sama sekali. Bukan dari harga lo mau pake stone box yang harganya 150 ribu kek. Sekarang udah.. 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 Apa.. Teknologi tuh udah tinggi. Udah tinggi gitu. Udah jauh gitu. Pake.. Ampinnya juga apa aja bisa gitu. Nah itu kalo.. Kalo ada itu. Nah kalo yang cuma pake software ya. Gak tau apa. Tapi dengerin.. Dengerin stone kayak apa gitu. Hmm.. Itu selain kita ngomong latihan ya. Iya. Karena apa? Pemain gitar itu harus punya tone. Pemain gitar harus punya tone. Iya. Harus punya tone. Coba.. Lo pasti bisa ngebedain antara Brian May. Iya. Jack Beck. Iya kan. Hendrix udah tau. Tone.. Ini kan.. Inggris udah tau misalnya kayak gitu. Nah.. Sama.. Dutty Govan juga tau lagi lain lagi. Iya kan.. Semua.. Nah itu.. Tone itu akhirnya ada di.. Di.. Di kepala kita gitu. Cuman memang harus dilatih. Hmm.. Gitu.. Jadi mau pake software cuman di compute pun gak ada salahnya. Hmm.. Gak ada.. Mau rekaman.. Aduh mau rekaman nih.. Harus pake.. Ya wah.. Yang mahal-mahal. Belum tentu. Belum tentu. Frekuensi.. Soalnya drumnya aja. Sekarang drumnya udah drum.. MIDI semua. Hahaha.. Iya gak? Oke.. Untuk.. Untuk.. Di gitarnya sendiri nih. Permainan gitar nih. Untuk.. Mungkin ada tips-tips dari kan Barone. Ya.. Banyak.. Banyak yang.. Yang salah paham soal.. Soal banding. Itu.. Itu banyak salah paham soal banding. Banding tuh penting banget gitu. Hmm.. Banding penting banget. Ada satu, ada satu setengah, ada setengah. Kayak gitu. Hmm.. Dan itu.. Ya.. Basicnya sih tetap ya. Basicnya.. You have to play.. Luan blues. Itu kalo untuk gue ya. Oke. Harus lewatin itu dulu. Lewatin blues dulu ya mas? Kalo menurut gue harus.. Harus ke situ. Kalo.. Kalo semuanya gak ada banding.. Semuanya.. Ya.. Tapi gak ada.. Feelnya.. Enggak. Lu belajar blues itu, belajar less but more. Less.. Less but more. Blues sedikit, tapi kedengarannya banyak. Oh.. Oke. Padahal lebih manis gitu dong. Hmm.. Ya.. 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 Terusnya kayak gitu. Jadi tips buat kamu.. Dari Kang Barone.. Untuk pemula cepat.. Nah itu bisa diisi juga salah satunya. Salah satunya dari.. Belajar main blues ya tangan. Oke Kang Barone, thank you banget nih. Bobrol-bobrolnya sangat.. Bermanfaat banget. Banyak banget dari Kang Barone. Abis ini kita mau latihan. Kita mau korek-korek lagi nih. Lebih ke teknik permainan gitarnya Kang Barone. Kau.. Hahaha.. Bersama si GP100 ini deh. Dan review creator. Itu kita mau tes juga nih. Bener kan nih kata Kang Barone. Apakah dia cuma.. Diendose mata nih. Atau emang beneran bagus. Nah kita buktiin nanti nih. Di segmen jamming. Oke. Sekali lagi buat temen-temen yang mau.. Siapa lagi nih? Tamu yang kita undang. Silahkan komen aja di bawah ini. Sebisa mungkin kita datengin kayak Kang Barone gini. Wah banyak nih request kan. Thank you. Akhirnya kita bisa datengin loh. Walaupun sibuk nih. Sibuk sekali. Tapi kita bisa datengin. Komen aja di bawah ini. Sebisa mungkin kita akan hadirin. Jangan lupa.. Subscribe juga mungkin channel.. Youtube Kang Barone ada kan? Youtube. Ada tapi gak terlalu aktif. Karena.. Ya.. Gue gak seneng-seneng aja deh. Instagram mungkin. Instagram yang aktif gue. Apakah.. Arya Barone. Arya Barone. Jangan lupa follow Instagram. Kang Barone juga. Jangan lupa like. Tapi ke temen-temen channelnya.. Arya Barone ganteng. Syaneng. ノ